oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya ya di channel tukang besok di video kali ini saya masih membahas tentang tutorial ya tapi agak sedikit berbeda yang biasanya saya membahas masalah furniture pokoknya seputaran kayu tapi untuk kali ini saya pengen membahas masalah motor ya kebetulan disini motor saya sendiri ya yang mengalami sedikit problem disini staternya itu enggak langsung angkat jadi kalau kita pencet itu punya cetek cetek Oke nanti kita ulas ya langsung aja kita lihat video tutorialnya oke stater nggak bisa ya Coba kita cek yang lain kontak kita nyalain coba sen kita nyalain juga oke ya enggak ada masalah coba kita nyalain klaksonnya klakson juga enggak ada masalah Oke tadi lampu sen nama bel udah kita cek ya dan sepertinya setelah hari enggak ada masalah coba kita cek switch starternya ya kita buka dulu kenapa situasional ya setelah 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 ini kita lepas dulu ya selamat menikmati oke sebelum kita membeli switch starter kita pastikan dulu ya kita jemper pakai kabel kalau bisa berarti memang switchnya minta ganti ya ini potongan kabel yang akan saya pakai buat jemper oke kita coba ya kalau ini nyala berarti masalah ada di switch starter nya ya jadi harus kita ganti oke tadi bisa ya nyala kita coba sekali lagi kabel kebakar ya tapi enggak papa karena kabel kita pakai kabel serabut jadi kurang kuat usahain kalau ada pakai kabel lidi atau kabel tunggal karena dia lebih kuat nah komponen yang saya maksud tadi bukan switch starter ya melainkan relay ya ini namanya jadi kalau beli di toko bilang aja relay starter pasti udah tahu dan ini udah saya ganti yang baru ya yang sebelumnya saya pakai yang seperti ini ini ya ini ya ini warnanya hitam lapisannya plastik ya ini sedangkan yang ini stainless ya tapi nggak papa oke relaynya udah saya ganti ya sekarang kita coba nyalakan starter nya bisa nyala atau enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tadi udah kita cek ya dan ternyata relay emang lemah dan sudah kita ganti ya hasilnya Alhamdulillah Starter bisa nyala ya Lumayan Jadi kita gak perlu repot-repot Bawa ke bengkel Dan Menghemat ongkos tentunya Itu ya video dari saya Semoga bermanfaat Dan barangkali kalian pengen Mencoba saya yakin Kalian pasti bisa ya Kuncinya kita harus Berani mencoba Yang terpenting Jangan pernah takut salah Takut gagal Atau takut terjadi kerusakan Pastikan barang yang Kita pakai buat Percobaan itu Punya kita sendiri ya Jadi kalau ada apa-apa Gak jadi soal Hal yang mustahil juga ya Di luar sana orang yang udah ahli Dulunya pasti kalau belajar Ya pasti mengalami kegagalan ya Seperti halnya saya sendiri Oke Itu aja ya Dari saya Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya